Islam menjadi satu-satunya agama sekaligus sistem yang layak dijadikan pedoman hidup. Kelengkapan cakupan aspek kehidupan Islam disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Seluruh aspek kehidupan manusia dari yang paling kecil hingga paling besar. Dan dari paling sederhana hingga paling rumit bahkan dari manusia bangun tidur sampai tidur lagi. Termasuk mengatur perkara duduk. Di antara bentuk duduk yang terlarang adalah duduk dengan meletakkan tangan kiri di belakang dan dijadikan sandaran atau tuntuan. Melalui Rasulullah Soh, Allah mengabarkan dia begitu murka dengan hamba-hambanya yang duduk seperti ini. Sebagai muslim, sudah selayaknya umat Islam menjauhi apa yang diperintahkan Rasul termasuk menghindari duduk seperti ini. Seringkali, tanpa disadari, banyak dari sebagian umat Islam duduk dengan posisi tersebut. Baik saat tengah menghadiri jamuan, bersantai bersama keluarga hingga berada dalam masjid. Berdasarkan hadis triwayat Abu Daud dari Syirib bin Suwai radiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Soh bersabda yang artinya Rasulullah pernah melintas di hadapanku sedang aku duduk seperti ini, yaitu bersandar pada tangan kiriku yang aku letakkan di belakang. Lalu baginda Nabi bersabda adakah engkau duduk sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai? H.R. Abu Daud Sementara itu Syah Abdul Al-Abbad mengatakan bahwa duduk seperti ini hukumnya haram. Meski sebagian ulama lain mengatakan makruh. Makruh dapat dimaknakan juga haram. Dan kadang makruh juga berarti makruh tansih, tidak sampai haram. Akan tetapi dalam hadis disifati duduk semacam ini adalah duduk orang yang dimurkai, maka ini sudah jelas menunjukkan haramnya, Syah Sunan Abi Daud, 28.49. Sementara itu Syah Muhammad bin Soleh Al-Utsaymin mengatakan, duduk yang dimurkai sebagaimana yang disifati Nabi dengan menjadikan tangan kiri sebagai penumpu tubuh. Namun jika meletakkan kedua tangan sebagai tumpuan, atau tangan kanan saja menjadi tumpuan, maka hal itu tidak mengapa. Kendati demikian, sebagian mungkin mengatakan, ini tidak masuk akal dan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Adapun para ulama mengatakan jika duduk seperti ini merupakan duduknya orang-orang yang sombong. Allah dan Rasulullah Soh sudah memerintahkan, maka ini sudah cukup bagi seorang Muslim. Jika tidak ditaati merupakan tanda kesombongan seorang Muslim. Beginilah ajaran agama Islam, setiap sendi kehidupan bernafas dengan aturan yang sudah ditetapkan. Peraturan yang dibuat, bukan bermaksud memberatkan. Namun justru berdampak positif baik dari segi sosial dan kesehatan. Semoga dengan lebih banyak pemahaman mengenai ilmu Islam dalam aspek kehidupan akan membuat keimanan dan ketaatan jauh lebih baik.